Diskusi antara pihak Kristen dan Islam dan akhirnya ibu ini tanpa ada paksaan Akhirnya hijrah dari iman dia yang lama masuk ke iman yang baru ya Ikuti kata-kata saya ibu ya Ashadu Allah ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita akan menonton ya bagaimana kemudian Ustadz Edi Prajitno itu meminta klarifikasi Dari si Umar dan Dondi Tan ya Dan siapa moderatornya kemarin itu ya Itu seorang penghujat juga ya Dia bilang Yesus itu mencuri keledai begitu ya Ya menguruhkan dosa Yesus Ya ada-ada aja tuh pokoknya teman-teman sekalian ya Kisah para mu'alaf odong-odong seperti mereka ini Ya jadi kali ini jelas teman-teman sekalian bahwa Mereka meyakini umat Islam bahwa selesai perdebatan melawan pendeta Isra Suru dan pendeta Budi Asali Itu mereka menang dan ada satu orang yang kemudian meninggalkan agama Kristen masuk ke agama Islam seperti yang disampaikan oleh Ustadz Umar tadi Nah teman-teman sekalian mari kita melihat lebih jauh ya pembuktian siapa sih Ibu Liana Wati Mari kita dengarkan dulu apa yang menjadi penjelasan si Umar yang ada berikutnya Waktu ada diskusi lintas agama ya Antara praktisi Islam dengan praktisi Kristen Ada seseorang yang ketika Usai perdebatan atau Selesai pada waktu diskusi antara Praktisi Islam dan praktisi Kristen Maka ada salah satu ya salah satu wanita atau ibu ya yang hijrah ke Islam Karena melihat bagaimana diskusi antara pihak Kristen dan Islam Dan akhirnya ibu ini tanpa ada paksaan Akhirnya hijrah dari iman dia yang lama masuk ke iman yang baru ya Ikuti kata-kata saya Ibu ya Ashadu Allah ilaha Allah ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Kita tepuk tangan dulu teman-teman sekalian untuk Umar Ya teman-teman sekalian itulah yang disampaikan oleh si Umar ini ya Yang dipermalukan oleh pendeta Serasoro itu ya Paca ini katanya Paca kamu kan ahlinya Kamu kan Apa-apa namanya itu Ada isu-isu ya Dia ini Peturunan Yahudi begitu ya Paca ini Kalau memang mengerti tentang Targum Yahudi Yang mengerti tentang Apa namanya itu Kitab Suci Agama Yahudi Ya ini langsung baca saja Siapa ya Mesias yang mereka maksudnya Ya mereka gak bisa Beri jawab Aku gak bisa Nah teman-teman sekalian kita upload tadi itu Karena Ternyata memang ada yang mu'alaf ya Meninggalkan agama Kristen karena perdebatan tersebut ya Tapi Apakah itu benar Mari teman-teman sekalian kita buktikan bahwa ini settingan Dan ini sebenarnya Hanya sahadat ulang Dan menurut Ustadz ya Beberapa Ustadz siap Ustadz itu gak boleh disahadatkan ulang Dan termasuk Ini salah satu bukti nanti Dari pendapat Ustadz Edy Supraito Dimana dikatakan bahwa Tidak perlu disahadatkan ulang Itu kan urusan dia Apakah dia tidak sholat Apakah dia masih makan babi Misalnya seperti dikatakan Julius Ya itu urusan dia Tidak perlu disahadatkan ulang Udah bersahadat kok Ngapain harus Disahadatkan ulang lagi ya Jadi kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Ustadz Edy Supraito Nah sekarang Mari kita dengarkan teman-teman sekalian Apa yang disampaikan oleh Julius Karena Julius itu tidak sepedapat bahwa Dia ini hasil buah dari perdebatan Karena pendeta kalah dan lain sebagainya Seperti yang kita lihat ya Di media-media Sekarang kita lihat apa yang disampaikan oleh Julius berikut ini Saya setuju Saya setuju Dan Kak Liana Rusti itu teman saya Disini saya katakan ya Kak Liana Rusti itu Dia sudah Islam Tahun lalu Sudah Islam tahun lalu Tetapi dia Tidak menjalankan syarat Islam Tidak menjalankan Bahkan masih makan Ya B2 dan sebagainya Sehingga dianggap bahwa syahadat sebelumnya itu batal Karena seorang muslim Kalau sudah sampai makan B2 Tidak pernah sholat Ya itu bukan muslim Betul tidak? Bukan muslim Jadi supaya lebih mantap syahadat ulang Itu yang dibilang Ya Saya jujur katakan Ya sudah syahadat tahun lalu Itu syahadat ulang doang Jadi kalau dibilang itu spontanitas Karena setelah menonton debat Ya Tidak ya Saya harus katakan Itu tidak setelah Nonton debat Enggak Ya Tidak seperti itu Jadi dia memang syahadat Itu karena Untuk mengukuhkan imannya sekali lagi Dimana tahun lalu dia syahadat Tapi dia tidak melakukan apapun Tidak melakukan apapun Oke Mas kalian Itulah yang kita sudah Dengarkan dari penjelasan Julius Dan disini kita dapat jawabannya Jadi apa yang disampaikan oleh Umar Dan juga di Channel-channel ya Termasuk channel unditan Ya Kalian disimpulkan sendiri Apakah memang ini benar-benar mu'alaf Yang Memutuskan saat itu Untuk menjadi Seorang Islam gitu ya Tertarik dengan Islam Karena unditan dan Umar itu Menang dalam perdebatan Lalu Pendeta Isra Soru Dan pendeta Budi Asali Itu pokoknya KO ya Jadi Orang ini Akhirnya Yaudah Aku Tertarik dengan Islam Jadi Unditan bilang Jadi tidak ada lagi Yang menghalangi ibu Untuk memeluk Islam ya Ikuti kata-kata saya Ya Langsung disahadatkan Walaupun Itu ya Masih Belum Ya Yang pastinya Ini Masih settingan Dan ini Kita akan nantikan Mas kalian ya Karena Edi Suprajitno Ustadz Edi Suprajitno Itu meminta Pertanggungjawabannya Klarifikasi Yang sebenar-benarnya Dari Umar Dan unditan Jangan sampai katanya Terbawa-bawa nama Yayasan Nanti dibilang Mualat Center Indonesia ini Apa namanya itu Menebarkan kebohongan Menipu umat Apalagi menipu Allah mereka Mari kita dengarkan Apa yang disampaikan oleh Ustadz Edi Suprajitno Berikut ini Nah ini kan Wajahnya kelihatan ini Ibu Lilianawati ini Apakah benar-benar Mualat waktu itu Ataukah ini settingan Ini kan bisa dilacak Dan Bapak Budi Asali Dan tuduhan-tuduhan Kristen Akhirnya nanti bisa terbantahkan Ini harus ada klarifikasi ya Baik dari pihak Ibu Lilianawati Maupun dari pihak Donditan Untuk klarifikasi Apakah benar wanita ini Benar-benar Mualat Di waktu itu juga Jangan sampai kita dianggap Mempermainkan agama ya Apalagi ini Sudah mu'alat Dimualatkan lagi Itu dosa besar Di hadapan Allah Kalau hanya dia Ternyata sudah mu'alat Dimualatkan lagi Karena tidak pernah sholat Katakan Ini contoh ya Itu kan urusan dia Dia sudah bersumpah Masuk Islam Harusnya dia menjalankan syariat Tidak boleh Disahadatkan ulang Itu tidak boleh Itu sama saja Mempermainkan agama Kecuali dia murtad ya Murtad Masuk gereja Dimualatkan Bersahadat lagi Kalau sudah bersahadat Tidak boleh bersahadat lagi Tetapi ini tuduhan Dari orang-orang Kristen Ini settingan Nah ini yang perlu dijawab Apakah benar ini settingan Ini pihak penyelenggara ya Karena penyelenggara dari tim Jakarta Kami dari tim Jawa Timur Tidak diikutkan waktu itu Jadi ini biar Pak Dondi dan Ibu Liana Wati ini Yang harus klarifikasi Membuat statement Penjelasan Yang sebenar-benarnya Siapa Ibu ini Supaya Bola panas ini Tidak mengeliding terus Tuduhannya ke yayasan Yayasan pembina mu'alat Ini berbohong Membuat Settingan Dan sebagainya Ini kan berbahaya Menipu umat Apalagi menipu Allah Subhanahu wa ta'ala Dosanya sangat besar Di hadapan Allah Oke Tuan-tuan mas kalian Itulah yang kita sudah dengar Bersama ya Dari apa yang disampaikan Oleh Ustadz Edy Superhino ya Jadi ya Kita harapkan demikian Tuan-tuan mas kalian Karena pendeta Estrasoro Kan udah juga Menjelaskan ya Hal itu karena Ya merasa risih Tuan-tuan mas kalian Masa setelah Perdebatan itu Lalu ada yang mu'alaf Begitu ya Jadi pendeta Estrasoro Kemarin kan Semenaruh Ya Sebuah feeling Bahwa Ini pasti settingan Ini gak benar Dan itu Ya Mungkin Peraduga kita sementara Memang itu Benar-benar settingan Apa yang dikatakan oleh Julius Ya kemungkinan besar Itu benar Mas kalian Bahwa perempuan ini Ibu Lusianawati ya Atau Liyawati Liyanawati ya Liyanawati Sorry ya Itu sudah Sahadat Tahun lalu Nah disahadatkan ulang disitu Kenapa? Karena dia masih makan babi Masih tidak jalankan sholat Ya syariat islam Begitu Nah jadi nanti teman-teman sekalian Kita akan nantikan Pasti ada Ya klarifikasi Ya karena Ya jelas Kita sebagai seorang Kristen Teman-teman sekalian Kita meng-counter itu Kita menanyakan kebenaran itu Jangan sampai kita dibodoh-bodohi Publik ini Pembodohan publik Teman-teman sekalian Ya dan itu sebenarnya Ada undang-undangnya Begitu ya Ya tapi ya Kita nantikan lah Seperti apa nanti Kemudian hari Ya apakah ada klarifikasi Dan kita akan nantikan kebenarannya Ya untuk jawaban kita sementara Ya memang apa yang disahadatkan itu Siapa yang disahadatkan ini Yang menyahadatkan Juga yang bersahadat Itu semuanya settingan Ya berdasarkan dengan keterangan dari Julius Sekian video kali ini teman-teman sekalian Sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Salam Terima kasih telah menonton